Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sekarang kita review smartwatch murah dan laku. Ya, disini saya punya smartwatch dari Aulon, Aulon Watch GTR. Ini smartwatch bukan keluaran terbaru sih. Tapi setelah saya cek, harganya terjangkau dan banyak juga yang suka dengan smartwatch ini. Saya cek di marketplace memang penjualannya lumayan, sampai ribuan. Ya, harganya memang murah cuma 200 ribuan aja. Ya, desainnya simple tapi tetap elegan, tapi di kelas harganya fiturnya terbilang lengkap. Oke, langsung aja kita bahas ya, Aulon Watch GTR. Seperti yang tadi saya bilang di awal, Aulon Watch GTR ini desainnya simple tapi tetap elegan. Ya, kamu perhatikan sendiri ya, desain dari smartwatch ini memang sesimpel itu. Tapi tetap kerasa elegan karena kaca yang digunakan di smartwatch ini sudah 2.5D. Sisi-sisinya melengkung, jadi ada kesan sedikit mewah dan elegan gitu dari kacanya. Dan desain simple di smartwatch ini tuh dipertegas dengan 2 tombol di sisi kanan. Ya, 2 tombol di sisi kanan ini tuh simple juga, tapi pas di klik ternyata kliki. Tombol yang atas ini untuk masuk menu dan kembali ke home, sedangkan tombol yang bawah ini untuk on off screen. Kemudian di sisi kanan juga selain tombol ada lubang mic dan di sisi kiri ada built-in speaker. Ya, Aulon Watch GTR meskipun harganya sangat terjangkau, dia udah support bluetooth call. Begitu juga dengan desain strap di smartwatch ini, sama-sama simple, polosan gitu aja. Low profile banget sih. Dan instalasi strapnya dia udah pake sistem quick release universal ya, di ukuran 20mm. Untuk penyangganya disini ada 2 dan bakalnya udah pake metal, ada branding Aulon juga disitu. Selanjutnya untuk material, dia masih menggunakan full polikarbonet alias plastik ya, untuk bagian frame sampai ke bagian belakang. Tapi smartwatch ini tetep kerasa solid kok, gak kerasa ringki sama sekali. Tapi belakangnya seperti ini, ada branding Aulon disitu dan ada 2-pin Pogo Magnetic untuk charging. Material strapnya ini terbuat dari silikon rubber, lembut dan juga nyaman. Untuk dimensinya smartwatch ini 46,5mm. Dan tipis banget, cuma 10mm. Bobotnya hanya 36 gram. Dan ini dia Aulon Watch GTR di pergelangan tangan saya 16cm. Kerasa lumayan kecil ya, karena desain telinga dari smartwatch ini ya minimalis, kecil. Sekarang langsung kita coba rise to wake-nya. Oke, responsif ya. Sekali lagi. Nice. Untuk aplikasi penyandingan, smartwatch ini menggunakan Glory Fit. Bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Glory Fit udah terkena, watch face-nya ada banyak dan semuanya gratis ya. Bagi yang pengen custom watch face pake foto dari galeri, udah support. Sedangkan untuk watch face developed di smartwatch-nya, total ada 5. Ditambah 1 untuk gonta ganti dari aplikasi tadi ya. Untuk jarum jamnya, sampai saat ini saya belum nemu yang nyapu sih. Semuanya normal seperti ini. Dan display yang digunakan di smartwatch ini IPS display ya, di ukuran layar seluas 1,39 inci. Resolusinya lumayan tinggi di 360x360 piksel. Pas banget lah, di harga 200 ribuan kamu dapet kualitas display seperti ini. Tapi karena ini smartwatch kategori murah, jadi belum ada auto brightness dan juga fitur always on display. Dan untuk UI-nya langsung aja kita lihat, tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Di sini ada 2 layer, saya suka ya. Lengkap nih untuk quick setting-nya. Kita bisa langsung atur brightness dari sini. Kemudian kalau kita scroll dari bawah, masuk ke notifikasi. Kemudian scroll dari kanan untuk masuk ke kartu atau widget. Ini widget-nya lumayan lengkap sih. Kita tidak perlu masuk menu untuk beberapa aplikasi yang memang mereka sediakan widget-nya. Dan bisa kita tambahkan lagi dari sini. Dan kalau dari kiri, dia masuk ke beberapa aplikasi yang baru aja kita buka. Dan untuk tampilan menu-nya seperti ini, tapi bisa digonta-ganti ya dengan double-klik bagian atas. Dan untuk pengaturan yang ada di smartwatch-nya seperti ini. Lumayan lengkap loh untuk kelas harga Rp 200 ribuan. Oke, kita tes heart rate sensornya. Di sini 84, 82, di sini 78. 80, 79. Mendekati ya. Untuk heart rate sensor ini, dia bisa aktif all day. Kemudian selanjutnya blood oxygen atau oxygen dalam darah. SPO 2-nya juga bisa aktif all day ya. Oke, sudah keluar di sini 98%. Di sini 98%. Beberapa aplikasi yang perlu saya mention di sini ada push assistant yang nyambung ke Google Assistant di HP Android. Kemudian dia juga ada remote camera, tapi pakai kamera dari Glory Fit ya. Bukan kamera bawaan HP. Dan ada kalkulator. Dan untuk olahraga, dia sudah mendukung banyak banget ya jenis olahraganya. Untuk olahraga outdoor, ini bisa dilihat layarnya cakep, tetap kelihatan. Dia belum melihat GPS, belum bisa set go juga. Dan kalau kamu pakai olahraga lari, di sini sudah lengkap. Ada heart rate monitoring di sini, kemudian pace, distance, dan juga waktu ya. Kemudian zona heart rate-nya juga di sini ada nih yang melingkar. Tetap kelihatan tuh di kondisi outdoor ya olahraga. Nice. Dan untuk kapasitas baterai di smartwatch ini adalah 280 mAh. Klaim dari Aulon sih ini bisa bertahan antara 3 sampai 5 hari. Ya lumayan lah. Untuk kelas baterai 200an memang seperti itu. Oke itu dia review saya untuk smartwatch terjangkau. Terjangkau murah dari Aulon. Aulon Watch GTR. Pantes aja smartwatch ini laku ya, terjual ribuan. Harganya memang murah, tapi desainnya cakep dan fiturnya termasuk lengkap. Bagi kamu yang tertarik dengan Aulon Watch GTR, langsung aja ke kolom deskripsi. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Oke terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.